Viral Pengakuan Siswa SMK Pembunuh Satu Keluarga di Kaltim Viral Video Pengakuan Siswa SMK Pembunuh Satu Keluarga di Kaltim atau Kalimantan Timur Siswa SMK bernama JND itu membunuh seluruh keluarga mantan pacarnya Peristiwa ini terjadi di Desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Pasir Utara, PPU, Kalimantan Timur, Senin, tanggal 5 Februari tahun 2024 Keluarga yang tinggal masih berdekatan dengan rumah JND itu terdiri dari pasangan suami istri bernama Waluyo dan Sri, kemudian tiga anaknya, R, V, dan S Kapolres PPU, AKBP Supriyanto mengatakan, pembunuhan itu dilakukan JND menggunakan senjata tajam Motifnya adalah dendam dan sakit hati Video JND diintrogasi pihak kepolisian beredar di media sosial Dalam video tersebut, tampak JND ditanyai dua pria diduga polisi terkait peristiwa pembunuhan tersebut JND pun akhirnya memberikan pengakuan Dalam video JND tampak lemas saat diintrogasi polisi Di sela-sela introgasi tersebut, Juna Edy sempat menyandarkan kepalanya ke meja JND pun membuat pengakuan soal perlakuan tak senonoh kepada R dan ibu korban Kapolres PPU, AKBP Supriyanto mengatakan bahwa Berdasarkan penyelidikan awal motif pembunuhan yakni karena sakit hati atau dendam Keluarga tersangka dan korban memang sudah ada konflik sepele sebelumnya Baik permasalahan ayam ataupun karena korban meminjam helm dan tiga hari tidak dikembalikan Ada pula keterangan dari keluarga bahwa salah satu korban yakni RJ yang merupakan anak pertama Pernah menjalin hubungan asmara dengan tersangka Namun mereka tidak direstui oleh orang tua yang juga korban karena alasan RJ sudah memiliki pasangan lain Tersangka sebelum melakukan aksi kejinya, ia sempat mabuk-mabukan bersama temannya tidak jauh dari lokasi rumah korban Tersangka sempat pulang ke rumahnya untuk mengambil parang, kemudian menuju rumah korban untuk melakukan aksinya Usai melakukan pembunuhan, tersangka pulang lagi ke rumahnya, sempat berganti baju Lalu mengajak kakaknya untuk melaporkan ke Ketua RT 18 tentang kejadian pembunuhan Tersangka beralibi bahwa ia melihat ada tiga hingga sepuluh orang yang melakukan aksi itu Pihak R pun langsung melapor ke pihak kepolisian Awalnya, status tersangka yakni saksi dan dibawa ke Polres Penajam Pasir Utara untuk dimintai keterangan Namun penyelidikan dan olah TKP juga terus dilakukan Seiring keluarnya hasil olah TKP dan keterangan yang diberikan olehnya tidak masuk akal Maka ditetapkan bahwa ia adalah tersangka tunggal kasus ini Selesai melakukan pembunuhan, tersangka mengajak kakaknya ke Pak RT untuk melapor terkait adanya kasus pembunuhan ini Ia beralibi kalau pelakunya bukan dia, terang ya Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia